Alhamdulillah sobat ini saya dapat servisan Oppo F3 plus dengan keadaan seperti ini LCD nya ngedip nah itu ngedip dia kawan semudahan nanti kelihatan ini saya coba buka aplikasi apa aja nah disini saya coba sambungkan dulu ke internet dan saya coba buka YouTube kawan ini apabila kita suruh ngedip dia tidak mau ngedip padahal ini ngedip-ngedip terus ini tadi kawan lihat aja kawan ah dia ngedip kawan tuh belum di pencet itu dia kembali keluar kadang dia lama ngedipnya tidak keluar lagi gambarnya tapi dibiarkan dia keluar lagi gambarnya nah seperti itu kawan mudah-mudahan jadi HP ini penyakitnya ngedip-ngedip disini saya buka dulu casingnya waduh sobat akhirnya ini tidak jadi saya pediokan membuka casingnya karena cukup memakan waktu ini sangat kuat casing ini dan kuku saya sampai-sampai bengkok dan ini saya angkat mesinnya dari frame nya lalu kameranya saya lepas dulu kawan nanti bisa rusak kameranya apabila tidak dilepas karena saya akan memblower lalu kameranya Lepas kamera aja dia masih susah Dan ini belum pernah dibuka kawan Jadi Enak ngekerjakannya kalau belum Pernah dibuka Jadi untuk bagian MMC atau CPU nya disitu terdapat IC lampu Jadi Kita lihat IC lampunya Dan disini juga masih ada kalengnya Jadi penampakannya seperti ini kawan Nah itu penampakannya kawan Dan saya akan Mengangkat Atau melepas kaleng ini Saya potong aja nanti Jadi disini saya gunakan Tang potong Akan tapi sayangnya tang potong saya ini sudah tidak Tidak tajam lagi Kita Usahakan kita potong Karena itu tidak dipotong Tidak bisa memperbaikinya Kita potong Kita potong Ini saya Letak di Dudukan PCD Nanti kita lihat Nah seperti itu kawan Kita ganti kuil itu Dan ini saya panaskan dulu Blower saya Saya Menggunakan panas 360 Jadi 360 Jadi 360 itu Panas yang Aduhai Untuk di Blower saya Saya menggunakan Blower quick 857 D Ini hati-hati Benar kawan Jangan sampai Merosot Ke Kita paksa aja Dia sudah copot Karena kalau kita Lama-lama Bahaya Disini nanti Hmm itu sudah Sudah terangkat Dan kita Kita kawan Saya bersihkan dulu mata solderaan saya Ini Mata solderaan saya Sangat Kotor Dan Kotor Kotor Tidak pernah Seperti Mata soldera Yang Lain Jadi disini saya perbesar Supaya enak Jadi kita tambahkan 5 kawan Di kakinya ini Supaya Dia tidak Tidak Lama Dalam Pemblowernya Lalu disini Saya ambilkan Mesin yang lain Untuk Diambil Kuilnya Sudah kita Ambilkan disini Kawan Lalu saya ambilkan Kuilnya Di Ini kalau Tidak salah Mesin Xiaomi Ini kawan Xiaomi Redmi 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 6A Seperti itu Kawan penampakannya Nanti Menemukan Kelihatan Ini saya Mulai Pembloweran Dan Sudah Saya Blower Lalu disini Saya coba Tes dulu Kawan Cek Menggunakan Multi Supaya Tidak Kerja Dua Kali Waduh Seharusnya Lilitan Tadi Kita Cek Dulu Ya Kawan Tapi Tidak Tau Saya Kemana Lilitannya Ini Mudah Mudah Nampak Nampak Kalau Tidak Nampak Saya Cek Dulu Supaya Nanti Pas Pemasangan Tau Tahunya Lilitannya Rusak Bagus Kawan Kalau Tidak Kelihatan Dengarkan Bunyi Bip Karena Kalau Bunyi Bip Itu Nyambung Atau Terhubung Saya Pebesar Perjelaskan Lagi Seperti itu Kawan Jadi Disini Saya Mulai Pembelawaran Lagi Saya Masih Menggunakan Panas 360 Kawan Itu Setelan Yang Aduh High Serba Guna Dalam Pengangkatan IC Pengangkatan Apa Aja Konektor Itu Sudah Terpasang Kawan Jadi Kalau Kita Tambahkan Timah Tidak Perlu Lama Lama Untuk Pemasangannya Dia Langsung Terpasang Dengan Sempurna Walaupun Dia Miring Ke Kanan Atau Ke Kiri Itu Biasa Itu Tidak Apa Dan Disini Saya Kompas Saya Cepat Dingin Kawan Seperti Itu Penampakannya Seperti Itu Teman Sudah Lumayan Dingin Kita Coba Tes Disini Kameranya Saya Langsung Pasangkan Aja Jadi Saya Pasangkan Kameranya Dulu Kawan Masalah Durasi Ya Mau Sampai Selesai Nonton Ya Alhamdulillah Nggak Sampai Selesai Nggak Apa Ya Pasti Dalam Perbaikannya Sudah Nampak Tadi Di Lilitan Itu Kita Harus Ganti Saya Lanjut Hidupkan Aja Dulu Kawan Jangan Dulu Karena Casingnya Sangat Kuat Casingnya Ini Sudah Hidup Kawan Kita Lihat Hingga Masuk Kemudian Lalu Nanti Kita Coba Buka Kembali Youtube Atau Aplikasi Yang Lain Atau Tidak Dibuka Juga Sebenarnya Dia Masih Kedip Kedip Kita Tunggu Tunggu Karena tadi kadang kita masukkan password, di posisi memasukkan password dia kedip, tapi sekarang dia tidak kedip-kedip lagi ya kawan. Tetapi kita coba masuk ke Youtube, karena tadi pas masuk Youtube, saya lihatkan dalam pengetesannya dia kedip-kedip. Jadi disini saya buka lagi Youtube, padahal bukan di Youtube saja kawan. Saya coba naik turunkan saja dulu kawan, karena kalau tadi dia langsung kedip-kedip, disaat kita membuka Youtube. Itu tidak lagi kawan, tidak ada lagi. Betul kan, tidak ada lagi. Jadi, begitulah kawan, cara memperbaiki OPPO F3 Plus ini dengan kerusakan LCD-nya kedip. Jadi, bukan berarti harus membuka Youtube, dia kedip, tidak kawan. Kebetulan saja saya ngetesnya tadi, posisi membuka Youtube. Jadi ini tidak kedip lagi kawan. Semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.